Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Parda FF Di video kali ini Aku kembali bikin 1 set per flower Dan kali ini aku menggunakan Warna natural white Pink wall red Sama gold So buat kalian yang penasaran Biasa kita watching this video Oke untuk bunga yang pertama Aku bikin pola seperti ini Jadi aku menggunakan 4 layer gitu Kalian bisa contohin pola Yang seperti ini Ini mudah banget guys Dan simple Dan ya langsung aja aku lekukan Dan disini aku lekukannya itu Apa ya Terlalu melengkung gitu Terus aku kuning di bagian bawahnya Dan untuk pekutinan di bagian bawahnya itu Hanya sekitar 1 atau 2 cm aja Jadi nanti hasilnya itu Melengkung gitu loh Atau duduk Nggak terlalu tidur gitu guys Terus aku Lain gitu Di bagian Gentingan tadi Nah kalau udah aku rangka atau susun untuk layer pertama Aku menggunakan 6 kelopak Dan kalau kalian lihat untuk pengguntingan tadi Itu hasilnya bakal seperti ini Jadi agak melengkung gitu loh guys Atau membuat kawah gitu Terus untuk layer yang kedua Aku menggunakan 6 kelopak juga Terus yang ketiga juga 6 kelopak Dan untuk yang bagian 4 Atau layer yang keempat itu hanya 5 kelopak guys Nah hasilnya bakal seperti ini Dan untuk bagian tengahnya Seperti biasa aku bikin seperti ini Ini udah aku putih-putih Dan tinggal aku kudung-kudung aja Dan aku membuat 2 gitu Jadi ini tuh kayak ditembak Dan untuk yang kedua Itu hasilnya mekar Kayak gini guys Dan langsung aja aku taruh Di bagian tengah bunganya Dan aku untuk bagian tengahnya Menggunakan Kertas jasmin warna natural white gitu Dan ya hasilnya bakal seperti ini Tuh Gampang kan Dan disini aku bikin Ada 7 model kayak gini Ini tuh aku bikin yang gold Yang gold sama yang pink wallet Jadi aku pake gold marlin guys Bukan gold yang biasa Ini gold marlin Lanjut untuk pola yang kedua Aku bikin kayak gini Dan aku lekukan di bagian kanan kirinya Dan disini aku juga bikin 4 layer Dan masing-masing layer Itu ada 6 kelopak Kecuali di bagian Yang paling kecil itu ada 5 kelopak Dan untuk bagian bawahnya Jadi gunting sedikit aja Seperti tadi Dan hasilnya bakalan Kayak Membentuk kawah gitu Pokoknya yang melengkung gitu loh guys Jadi ukurannya Sekitar 1-2 cm aja Nah kalau udah aku lem di bagian kuningannya Satu persatu Ada setiap kelopak Terima kasih telah menonton! nah kalau udah tinggal aku susun deh dan di bagian paling bawah di layar yang pertama kumpulkan 6 kelopak dan si biasa seperti biasanya aku susun juga lanjut ke layar yang kedua ketiga dan yang terakhir itu hanya lima kelopak nah untuk model yang kayak gini aku bikin empat guys dan di bagian tengahnya aku pakai pink walet dan ya sekarang aku mau bikin daunnya dulu nah pertama aku sediain kesismin ukuran A5 dan kemudian aku lipat dua yang aku kuncin bentuk daun gitu dan disini aku kuncin juga kayak gini kalau kalian lihat di videonya jadi di bagian pinggirnya itu ala olem cip gitu guys dan biasanya aku pakai nggak usah pakai gini jadi polos aja terus kalau udah kayak gini aku lipat-lipat walaupun gitu kayak gini kalau kalian lihat terus aku buka dan nantinya bukan seperti ini sama sih kayak sebelumnya aku bikin cuma di bagian pinggiran aja yang beda terus untuk model yang kedua seperti biasa aku bikin di daunan-daunan dengan model daun yang agak lancip gitu dan ya aku bikin kayak gini jadi aku enggak perlu digambar gitu guys langsung atau tidak aja kalian bisa coba sendiri di rumah dan ya aku bikin daunnya kayak gini ya udah selesai dan aku bikin daunnya sebenarnya ini aku bikin daun yang eh yang single itu ada enam terus yang barusan itu ada dua sekarang tinggal aku susun aja kalian bisa perhatikan aku nyusunnya gimana dan seperti biasa aku nyusunnya simpel-simpel aja guys yeay udah selesai dan ini dia hasilnya semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat dan buat kalian yang pengen bikin backdrop kalian bisa total video ini sampai selesai oke dan ya itu aja guys see you in my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati